Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kisah kali ini ada sebuah lanjutan dari kisah yang berjudul Jagad Sekoro Demit Intro Cahyo bersiap menahan serbuan Demit yang menyerang Wanasura Tanpa bergabung dengan roh kerah raksasa itu, Cahyo hanya akan menjadi samsak hidup untuk Demit-Demit itu Aku dan Wanasura segera bergabung dalam serangan bunuh diri itu Setidaknya untuk membagi setiap serangan yang diterima oleh Cahyo Sebelum sempat kehabisan tenaga, samar-samar kami mendengar segerombolan langkah kaki mendekat ke arah kami Dan mengembaskan Demit yang menyerang kami satu persatu Wanasura? Bukan, mereka siapa? Panyaku pada Cahyo yang masih sekuat tenaga mempertahankan kakinya untuk berdiri Mulai terlihat sekumulan kerah dengan berbagai ukuran datang menghampiri kami Seolah membalas raungan Wanasura Mereka kerah-kerah dari hutan Wanamarta Sepertinya retakan gelombang itu juga menghubungkan ke alam mereka Jelas Cahyo Wanasura meraung sekeras mungkin Seolah menyambut pasukan kerah yang menolongnya Salah satu kerah kecil menghampiri Wanasura yang hampir tumbang Menyentuh kepalanya dan seperti sebuah gajeiban Luka-luka di tubuh Wanasura mulai menutup Geliwon? Kamu geliwon kan? Teriak Cahyo yang mengenali kerah kecil itu Mendengar suara itu, kerah kecil itu segera berlari menghampiri Cahyo dan naik ke punggungnya Maksud kamu, Geliwon monyet peliharaanmu waktu kecil? Tanya aku pada Cahyo Benar, Danan Aku bertemu Wanasura saat mengembalikan Geliwon ke sebuah hutan di alam lain Jelas Cahyo yang segera pulih dengan kekuatan Geliwon Sepertinya mantra suku kerah ini juga berpengaruh untuk Cahyo Ayo, Danan Kita selesaikan urusan kita Ucap Cahyo yang segera menaiki Wanasura yang telah pulih Demit-demit ini bagaimana? Tanya aku pada Cahyo Setelah melihat kekuatan pasukan kerah Yang sepertinya belum cukup untuk mengimbangi demit-demit itu Tenang Danan Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi Geliwon adalah saudara kembar Wanasura Harusnya Kamu tahu maksudku kan? Ucap Cahyo Aku menoleh ke arah pertarungan antara demit dan bangsa kerah Terlihat Geliwon berlari kecil dan menerjang ke arah demit itu Dan berubah ke sosok rohnya Seekor kerabusa raksasa yang tidak kalah mengerikan dari Wanasura Pantas saja kamu tidak marah bila dipanggil bocah ketek Ternyata Mereka sehebat ini Aku tersenyum Selalu saja ada hal yang mengejutkan dari temanku yang satu ini Tidak menyanyiakan kesempatan Aku segera menerjang demit lutruk itu lagi Sebuah siasat kurencanakan bersama dengan Cahyo Pukulan Wanasura yang diperkuat oleh mantra Cahyo Berhasil memukul mundur demit itu Di satu sisi Aku kembali mencoba Menusukkan keris raga sukma pada makhluk itu Namun Kembali terhalang oleh serangannya Cahyo menarik roh Wanasura ke dalam tubuhnya Hingga merubah tubuhnya menjadi berbulu Untuk memadukan kekuatan Wanasura dan ilmu bela diri Cahyo Pertarungan sengit terjadi di antara kami bertiga Hingga akhirnya Cahyo melemparkan tubuhku lagi Bersamaan dengan keris raga sukma Yang telah menyalak kemasan dengan mantra ku Merasa tak mampu menghindar Demit itu menyelimuti kakinya dengan aura hitam Dan menendang tubuhku hingga terpental ke sebuah pohon besar Yah, itu tubuhku Tapi tidak dengan sukma ku yang berhasil menyelinap Dan sekarang telah berhasil menancapkan keris raga sukma Tepat di punggung demit itu Sebuah serangan yang sangat fatal berhasil kami daratkan Demit yang berada di tubuhnya Menerobos keluar bersama aura hitam dari lubang tubuhnya Belum sempat menentukan keadaan ini Mendadak bayangan hitam yang keluar dari retakan dimensi Menyerang kami bertiga Cahyo berusaha menghadapi serangan makhluk hitam itu Sementara aku kembali keragaku Bayangan yang menyerang Cahyo Menggenggam sebuah tomba hitam Yang sepertinya terlihat tidak asing Dan makhluk satunya Bertarung dengan demit lutruk itu Dengan pedang di tangannya Danan, makhluk ini Wujud dan pusakanya menyerupai Andoko Yang kita lawan di alas mayit Tanya Cahyo Benar kata Cahyo Makhluk itu menyerupai Andoko Namun kali ini dengan tubuh yang hitam Dengan taring dan cakar di tangannya Aku berusaha menghampiri mereka Dengan tubuhku yang sudah bebak pelur Dengan serangan tadi Sayangnya serangan yang cukup kuat Dari kedua makhluk berwujud prajurit itu Berhasil mengenaiku Dan hampir membuatku kehilangan kesadaran Belum sempat berbuat lebih banyak Wana surah segera menaikkanku ke tubuhnya Dan berlari menyelamatkanku Terdengar beberapa demit mengikuti kami Namun kecepatan Wana surah Mampu meninggalkan demit-demit itu Hingga sampai di sebuah tempat yang cukup aman Aku terbaring di tanah Dengan luka-luka yang cukup parah Keputusan Cahyo tepat Seandainya tadi aku memaksa untuk bertarung Mungkin aku sudah mati Dengan mantra penyembuh yang diajarkan Pak Lek Cahyo mencoba memulihkan luka-luka di tubuhku Namun sepertinya Luka yang kualami terlalu parah Hingga mantra itu tidak banyak berpengaruh Cialnya sekali lagi jauh dari dalam kegelapan hutan Muncul sesosok mahluk menghampiri kami Hah? Setan apalagi kamu? Kesini! Aku lawanmu! Cahyo yang sedang panik Segera meninggalkanku Dan bersiap menghadapi mahluk itu Setan kepalamu Temanmu itu kenapa? Rupanya mahluk itu adalah seorang manusia Sama seperti kami Seseorang yang sedikit lebih tua dari Pak Lek Namun pakaiannya terlihat berasal dari zaman dulu Orang itu memperhatikan kerisku Dan sepertinya Ia juga membawa keris Yang hampir mirip dengan milik Pak Lek Wis, tenang Tolong jaga tempat ini dulu Ucap orang itu Sambil mengambil keris dari pinggangnya Eh, eh Kamu apa? Ucap Cahyo yang menghampiriku Khawatir dengan apa yang orang itu lakukan Benar saja Orang itu mengeluarkan pukulan Yang membuat Cahyo itu terpental cukup jauh Itu balasan Karena sudah ngatain aku demit Ucap orang itu Yang segera menggoreskan keris pada jarinya Hingga darah merahnya Membasai bila tajam keris yang ia bawa Aku dan Cahyo termenung Sepertinya Kami pernah mendengar kalimat itu Dan satu lagi Keris yang digunakannya Sama persis dengan keris Sukma Geni Yang dimiliki Pak Lek Api yang menetes dari keris itu Menyentuh tubuhku yang terluka itu Dan berhasil memulihkanku sepenuhnya Cahyo menolek kepada aku Sepertinya Kami sudah mengetahui siapa orang ini Belum sempat berbicara Demit yang menyerupai Andoko Dan prajurit kerajaan itu Berhasil menemukan kami Untungnya dengan sigap Wana Sura segera menahan serangan mereka Kedua demit ini Biar jadi lawanku Kita pisahkan mereka Perintah orang yang menolong kami itu Yang segera mendapat persetujuan Dari kami berdua Yang mirip Andoko itu Biar urusanku dan Wana Sura Kalian lawan yang satunya Teriak Cahyo Aku membelakangi tubuh orang itu Bersiap menerima serangan Dari segala arah Sebuah tebasan pedang Muncul menyerang kami Dari balik bayangan Namun dengan keris yang aku genggam Serangan itu berhasil kutahan Seperti sudah terbiasa Dengan pola serangan ini Pendekar ini menyerang Dengan tenaga dalamnya Hingga demit itu terpentat Aku merapalkan ajian lebur saketi Sementara orang itu Memberi waktu dengan mengalihkan demit itu Hingga seranganku terkena telak di tubuhnya Tidak ada sedikitpun perkataan Dalam pertarungan ini Walaupun cukup liar Dengan mudahnya Orang ini menyesuaikan Dengan gaya pertarungku Benar-benar mirip Seperti seseorang yang kukenal Aku tersenyum di tengah pertarungan ini Sebuah serangan pamungkas aku siapkan Untuk menghabisi demit itu Namun tiba-tiba Terdengar suara gamelan mengalun Dari ujung hutan lain Mirip seperti yang di alas mayit Namun terdengar Lagunya terdengar jauh lebih kuno Kedua demit prajurit yang mendengar suara itu Segera melompat menjauh Seolah mencari tahu arah suara Dan berlari mengikutinya Mereka berdua Biar urusanku Sepertinya Urusan kalian lebih besar dari ini Ucap orang itu pada kami Aku dan Cahyo saling melempar senyum Sepertinya Kami tahu dengan jelas Siapa orang ini Eh yang Maksud saya Kisanak Terima kasih Tapi apa boleh saya minta satwa lagi Tanyaku padanya Apa Cepat katakan Urusanku masih banyak Jawab orang itu Tolong Coba bilang buca asu Pintaku yang merasa rindu Dengan keberadaannya Permintaanku cukup membuatnya bingung Namun aku tidak berduli Eh buca anjing Hampir mati saja Masih bisa bercanda Seperti tidak mau menyianyikan waktu Orang itu segera pergi meninggalkan kami Seolah harus menghadapi Permasalahan yang lebih penting Ternyata benar Tempat ini Menghubungkan dunia Dari berbagai alam Dan berbagai zaman Ucap Cahyo Sambil memukulkan lengannya di bahuku Sungguh tidak diduga Walaupun saat ini Sudah tenang di sana Rupanya jauh di masa mudahnya Eyang Widarpa sudah pernah menolong kami Bahkan sebelum kami mengenalnya Dengan kekuatan kami Yang sudah pulih sepenuhnya Kami mencari keberadaan penari lutruk itu Hingga menemukannya Berdiri mengerikan seorang diri Di tengah-tengah padang rumput Setelah seranganku mengenainya Ketik hangat yang dimiliki pemain lutruk itu Sudah tidak mampu lagi menarik perhatian Demit di jagad ini Sayangnya Demit yang sudah menjadi pengikutnya Tetap setia Dan mulai bermunculan Dari dalam kegelapan Wanasura mengaum sekeras-kerasnya Hingga suara langkah kaki Kerumbulan bangsa kera yang dipimpin oleh Kliwon Berdiri tepat di belakang kami Sekali lagi pertarungan sengit kembali terjadi Bukan lagi pertarungan yang berat sebelah Dengan kekuatanku yang sudah pulih Aku membacakan mantra pelindung untuk Cahyo Yang kembali bergabung dengan Wanasura Luka yang dialami Demit lutruk itu Membuat pertarungan mereka berdua semakin seimbang Hal ini memberikanku waktu untuk melakukan sebuah ritual Aku menggoreskan jariku pada keris raga sukma Dan sekali lagi membacakan mantra Yang diajarkan oleh Dariana Hingga daraku Berubah menjadi kilatan cahaya putih Yang menyelimuti keris raga sukma Cahyo Aku memberi isarat pada Cahyo Ia melompat setinggi-tingginya Dan menghantamkan pukulan terkuatnya ke tanah Hingga penari lutruk itu terpental ke udara Dan kehilangan keseimbangannya Dengan kesempatan yang dibuat Cahyo Segera kuhunduskan keris raga sukma Ke jantung Demit itu Dan segera memisahkan sukmaku dari tubuhku Sekali lagi, wujud gaib keris raga sukma Yang tergenggam oleh sukmaku Kuhujamkan keris yang dipenuhi kilatan cahaya putih ini Tepat di topeng berwarna hitam milik Demit itu Kedua wujud keris raga sukma Tepat menusuk ke tubuh Demit lutruk itu Hingga akhirnya tidak sadarkan diri Tanpa topeng hitamnya Terlihat jelas wajah mengerikan makhluk itu Dengan empat bola mata Dan daging wajahnya yang tidak tertutup kulit Danan Bahwa tubuh Demit itu keluar dari alam ini Ucap Cahyo yang segera berpisah dari warna surat Kami berlari ke arah retakan dimensi Tempat awal kami memasuki jagad ini Anehnya saat mendekat Gelombang energi yang kuat Menolak kami untuk keluar Cahyo, tidak bisa Ada kekuatan yang menahan Aku terus mencoba untuk menerjang pembatas dimensi itu Namun sia-sia Sementara Cahyo dan pasukan kerahnya Masih berusaha menahan Demit-Demit hilang kendali Sebagian dari Demit yang lolos Berhasil menembus gerbang itu Dan pasti akan membawa petaka di alam manusia Danan, gunakan ini Cahyo melembarkan patahan kayu pemberian Ardian Dengan tulisan aksara kuno di atasnya Aku mencoba membawanya Dan berhasil mendekat keretakan itu Berhasil, ayo Cahyo Keriakku Kamu pergi dulu Aku menyusul Cahyo berteriak tanpa menoles sedikitpun kepada aku Tunggu Apa mungkin benda ini Hanya mampu membawa keluar satu manusia dari alam ini Jangan bodoh Cahyo Sudah jelas sekarang Cahyo ingin mengorbankan dirinya Untuk membiarkanku keluar Aku segera berlari menuju tubuh penari lutut itu Mencari patahan kayu serupa Dan ternyata memang ada Kita gunakan milik Demit ini Sekarang kita bisa kembali Ucapku yang berharap Cahyo yang berharap Cahyo mengurunkan niatnya Sudah jangan bodoh Satu keping itu untuk membawa tubuh Demit itu Dan satu untukmu Kamu jelas tahu apa yang kita lindungi Hingga harus berbuat sejauh ini Ucap Cahyo yang segera melompat dari tubuh warna surah Dan menghampiriku Enggak Gak mungkin aku ninggalin kamu di tempat ini Mataku mulai berkaca-kaca Saat membayangkan Harus meninggalkan Cahyo di tempat mengerikan ini Tenang danan Aku gak sendirian Ada warna surah dan kliwon yang menemaniku Ucapnya Dengan mencoba memaksakan senyumnya Aku menoleh keretakan dimensi jagad Skoro Demit Dan terlihat Lubangnya semakin mengecil Setidaknya Akan kupaksakan Cahyo kembali Dengan kepingan kayu milik Demit Ludruk ini Apapun yang terjadi setelahnya Pasti akan dapat kami hadapi Apabila terus bersama Sayangnya Saat aku kembali menoleh ke arah Cahyo Ia sudah siap bersama warna surah Untuk mengempaskan aku Dan tubuh Demit itu Kedalam lubang yang dipenuhi energi gelap itu Danan Tolong jaga Sekar dan Pak Le Teriak Cahyo Setelah melemparkanku ke lubang Dan segera kembali menerjang kerumpulan Demit Yang mencoba menerobos ke alam manusia Kepingan itu terpecah Tepat setelah tubuhku dan tubuh Demit itu Kembali ke alam manusia Dan terjatuh Tepat di tengah pertarungan Nyai Jembrong Dengan roh pendekar Dariana yang kupanggil Segera kupaksakan tubuh ini Untuk berdiri mengampiri Mbak Wirah Mbak Wirah Kepingan kayu itu Mbak Wirah masih nyimpenkan Tanyaku pada Mbak Wirah Yang masih sibuk menghadapi Demit-Demit Yang keluar dari retakan Jagat Sekoro Demit Ada Ini Tanpa bertanya Mbak Wirah segera memberikan Kepingan kayu miliknya Aku mengambilnya Dan berusaha sekuat tenaga Melemparkan kepingan kayu itu Kedalam gerbang Jagat Sekoro Demit Sayangnya Setelah kepingan kayu itu melewati celah itu Satu-satunya jalan keluar dari Jagat Sekoro Demit itu Segera menutup Tanpa sempat membiarkan Cahyo Meninggalkan tempat itu Aku tidak mau menahan air mataku Di tengah-tengah pertarungan Melawan Nyai Jembrong Danan Apa Cahyo masih di dalam itu? Tanya Pak Lek Maafkan aku Pak Lek Cahyo mengorbankan diri Untuk menahan Demit-Demit itu Agar tidak melewati celah ini Ucapku Terlihat raut sedih di wajah Pak Lek Tapi sepertinya Pak Lek bisa lebih tegar Jangan sia-siakan pengorbanannya Kita selesaikan ini semua Perintah Pak Lek Aku menghapus air mataku Dan segera menghampiri Dariana Roh pendekar yang kupanggil sebelumnya Kerja bagus Danan Sekarang bantu aku menyelesaikan pertarungan ini Ucap Dariana yang bersiap bertarung bersamaku Setelah tidak mendapatkan aliran kekuatan dari Jagad Skoro Demit Serangan-serangan dari Dariana semakin berdampak Ini adalah ilmu pemutir raga yang mampu menghapuskan semua ilmu hitam Setelah aku menggunakan ilmu ini Kerisuk Magani akan kehilangan kesaktiannya Semoga kalian tidak keberatan Ucap Dariana Ucap Dariana Lakukan Kita selesaikan ini semua Jawabku dengan menjulurkan tangan Yang meneteskan darah dari pertempuran tadi Dariana menerima tetesan darah itu Dengan keris Tuk Magani milik Pak Lek Hingga mengaktifkan kekuatan penyembuh dari keris itu Nyai Jembrong yang menyadari kekuatan besar dari keris itu Segera bersiap untuk menyerang Namun Aku menahannya untuk mendekat Sebelum Dariana selesai melakukan ritualnya Serangan Nyai Jembrong sangat kuat Hingga membuat beberapa tulangku retak Untungnya api penyembuh dari Pak Lek Segera menyembuhkan lukaku Ritual pembacaan mantra selesai Keris Tuk Magani Kini terbakar dengan api berwarna putih Dariana masuk ke dalam pertarungan Sulit untuk mencari celah Menusukan keris itu di tubuh Nyai Jembrong Namun sedikit demi sedikit Keris itu menimbulkan goresan di tubuh nenek tua itu Luka dari ilmu Dariana Mengeluarkan sedikit demi sedikit energi hitam Yang ada di tubuh Nyai Jembrong Hingga tidak mampu lagi Menghindari tusukan keris Tuk Magani Yang digenggam oleh Dariana Aliran energi hitam bertiup Mengelilingi tubuh Nyai Jembrong Menandakan sinarnya energi Dari jagad sekorotemi di tubuhnya Bocah-bocah sialan Ucap nenek itu Pak Lek segera menghampiri Nyai Jembrong Dan mencabut keris Tuk Magani miliknya Anehnya Luka dari keris itu tidak lagi menutup Bahkan ilmu abadiku kau hilangkan juga Nyai Jembrong merasa bingung dengan kekalahannya Sudah Jangan melawan lagi Lukamu akan semakin parah Ucapku pada Nyai Jembrong Yang sudah tidak berdaya Siapa yang mau melawan Tujuanku sudah tercapai Gini Aku tidak harus menurunkan kutukan ini Pada keturunanku Cerita aneh terdengar dari mulut Nyai Jembrong Rupanya Selama ini Ia rela membunuh lawanya Mengumpulkan pendekar Hingga mencari kekuatan dari jagad sekorotemi Untuk menghilangkan keabadiannya Pak Lek yang mendengar hal itu Segera menghampiri Nyai Jembrong Dan menutup lukanya dengan ilmunya Aku terduduk di tanah Dan menarik nafas lega Semua hal mengerikan ini Akhirnya berakhir Akhirnya Aku bisa pergi Ucap roh Dariana Yang menghampiriku Secepat itu Tanyaku pada leluhurku Yang sempat melatihku Setelah kepergian Ayah Widarpa Aku belum bisa Menyelamatkan Ayah Widarpa Dengan ilmu yang Kupelajari seumur hidup Sekarang Ibu sudah tenang Karena Pak Lekmu Bimo Dan Ayah sudah tenang Karenamu Tidak ada lagi alasanku Untuk tinggal di alam ini Cerita Dariana padaku Pak Lek menghampiri kami Dan memperhatikan percakapan kami Terima kasih pendekar Kami berhutang padamu Ucapan Pak Lek menghantarkan Kepergian Dariana Di tengah gelapnya hutan ini Hanya tersisa Kami bertiga Dan Nyai Jembrong Yang masih sulit Untuk berdiri Di hutan ini Mata tombak Chandra Mukti Kembali melesat Ke udara Meninggalkan kami Keris Sukma Geni Sudah kehilangan Kesaktianya Setelah Ternodai Oleh darah Orang lain Dan tidak ada Leluhurku Yang belum tenang Untuk dipanggil Dengan perantara Keris Rekas Sukma Semua berakhir Seolah kami Memang ditakdirkan Untuk menghentikan Tragedi ini Nyai Kamu sudah tidak abadi Sama semertiku dulu Apa yang akan Kamu lakukan setelah ini Tanya Mbak Wirah Mungkin Aku akan kembali Ke desa Menurunkan ilmu Bila diriku Pada seorang Pucat kecil Di sana Semoga saja Dia mau Melindungi keturunanku Jawab Nyai Jembrong Yang segera berdiri Untuk meninggalkan kami Mbak Wirah Tersenyum Seolah menemukan Seseorang Yang senasib Dengannya Umurku Tidak panjang lagi Mungkin sebaiknya Aku menghabiskan Sisa hidupku Dengan bertapa Di tempat ini Ucap Mbak Wirah Aku dan Pak Le Tidak dapat Membanta Apa-apa lagi Kami hanya Berterima kasih Pada Mbak Wirah Sosok Tidak terduga Yang telah Membantu Pertempuran ini Matahari pagi Bersinar dengan cerah Di luar hutan ini Udara segar Yang bercampur Aroma Dedaunan Sungguh mampu Menghilangkan Rasa tegang Dari pertempuran Semalam Pak Le Jagat Segor Demit itu Tempat seperti apa ya Aku tadi Bertemu Masa muda Yang widar Pak Dan segerumpulan Ras kera Yang menolong Cahyo Kira-kira Cahyo gimana ya Di sana Tanya aku yang Masih memikirkan Keadaan Cahyo Saat ini Untuk jawaban itu Kamu lebih tahu Danan Tapi Pak Le yakin Orang sebaik Cahyo Pasti akan selalu Menemukan hal baik Dimanapun dia berada Jawab Pak Le Menghiburku Atau mungkin Menghibur dirinya juga Di pinggir hutan itu Kami menatap Ke arah yang sama Ke sebuah Vespatua bekas Pak Le Yang dirawat Baik-baik Oleh seseorang Sahabat terbaikku Yang bernama Cahyo Desa Nyai Jambrong Udah Nyai Jurus itu kan susah Wajar Kalau aku gak bisa Ucap seorang Anak kecil Bernama Guntur Yang berlari Membacat pohon Menghindari Pecutan Nyai Jambrong Katanya Mau jadi pendekar Kayak Cahyo Katanya Mau jagain Arum Baru begini Udah cengeng Ledek Nyai Jambrong Guntur Hanya mengerutu Di atas pohon Dan menutup telinga Menghindari Ocehan nenek itu Eang Guntur Makan siangnya Udah siap Tiba-tiba Arum datang Mengantarkan rantang Dengan lauk Yang masih hangat Guntur Membuka telinganya Dan menyambut Kedatangan Arum Baunya Ayam bakar ya Mau-mau Teriak Guntur Eh Selesain dulu latihan Selesain dulu latihanmu Baru makan Teriak Nyai Jambrong Emang Guntur kenapa Yang Gak kuat Sama latihan Eang Tanya Arum Mendengar ucapan Arum Guntur Merasa tertantang Gak kuat Enak Kaja Aku lagi Ngelatih jurus Andalanku sendiri Jurus Ketek menek Alam Mas Sahyo Ayo Eang Kita lanjut lagi Gak mungkin Guntur Sang calon Pendekar Gak kuat Ucap Guntur Yang segera Turun dari pohon Menghampiri Eang Arum Tertawa kecil Melihat tingkah Guntur Nyai Jambrong Tahu Senyum Arum Terlalu Bisa Membuat Guntur Semangat Itu pula Yang menjadi Alasannya Untuk Menurunkan Ilmu Beladirinya Pada Guntur Guntur Di bumi ini Banyak sekali Orang sakti Yang tidak dapat Dikalahkan Bahkan oleh Senjata saat ini Woton Arum Sangat istimewa Nanti Ia akan Diincar oleh Banyak orang-orang Sakti Dan saat Eang sudah Tidak ada Kamulah Yang harus Menjaganya Ucap Nyai Jambrong Pada Guntur Guntur Mengangguk Setelah Mendengar cerita Mengenai Hitungan Hari lahir Arum Guntur Merasa Bertanggung jawab Untuk Melindungi Sahabatnya Itu Walaupun Saat ini Ia belum Tahu Hal sebesar Apa Yang akan Ia hadapi Nanti Rumah Pak Karyo Pak Alek Yakin Mau pergi Sekarang Ucap Pak Karyo Iyo Wis tiga hari Aku menginap Disini Udah Banyak Kerepotin Ucap Pak Alek Orang Jelas Gak Repotin Berarti Eyang Langung Pulang ke Klaten Tanya Pak Karyo Lagi Pak Alek Menoleh pada Dimas dan Rumi Setelah Menyelesaikan Kejadian Di hutan Tadi Pak Alek Rencana Mengantarkan Rumi Dan Dimas Kedesanya Dulu Saya Mau Mengantarkan Rumi Dan Dimas Kedesanya Dulu Saya Penasaran Dengan Woton Rumi Mengapa Sampai Bisa Dipilih Menjadi Tumbal Terakhir Jawab Pak Alek Maksud Pak Alek Apa Ada Keistimewaan Pada Woton Rumi Tanya Dimas Yang Merasa Bingung Pak Alek Mencoba Menjelaskan Bahwa Ada Kemungkinan Woton Rumi Memiliki Keistimewaan Hingga Dikandidat Menjadi Tumbal Terakhir Jika Ini Benar Maka Tugas Pak Alek Masih Belum Selesai Setelah Mendengar Penjelasan Pak Alek Dimas Dan Rumi Mulai Mengerti Mereka Pun Masih Ingin Nyekar Kemakam Orang Tua Dan Warga Desa Sebelum Kembali Ke Jakarta Kalau Mas Danan Rencana Mau Kemana Tanya Dimas Kalau Saya Kemarin Ada Teman Saya Seorang Anak Bernama Kiyo Di Jawa Barat Katanya Dia Melihat Keanehan Di Asrama Belakang Sekolahnya Mungkin Saya Akan Mengecek Kesana Jawabku Ternyata Walau Sebuah Tragedi Besar Telah Berakhir Masih Ada Banyak Permasalahan Gaib Yang Membutuhkan Bantuan Orang-orang Seperti Kami Tapi Mungkin Saja Dengan Terus Melakukan Hal Ini Aku Semakin Memiliki Kesempatan Menemukan Jalan Untuk Mengembalikan Cahyo Dari Jagad Segoro Demit Dan Sepertitulah Akhir Dari Kisah Yang Berjudul Jagad Segoro Demit Bagaimana Menurut Kalian Tentang Kisah Ini Tulis Komentar Kalian Di Kolom Komentar Dan Bagi Teman Teman Yang Baru Bergabung Jangan Lupa Untuk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh